Terima kasih 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 masuk regional tapi semuanya harus mulai dari regional kalau dia belum pernah ikut kontes di harus regional tapi kalau di regional kira-kira tidak sesuai ya masuklah di prospek kalau ada kan dinilai juga yang masuk ke regional itu sudah kita naik bonsai tapi masih kawatnya cili-cili batangnya cili-cili padahal batangnya gede kan tidak proposional cabangnya masih segini tapi batangnya segini tapi sudah panjang sehingga dikawatkan lurus bisa terbentuk menjadi satu bentuk bonsai sudah ada percabangan sudah ada percabangan dari Muhammad pasangnya bonsai mania dan itu pertanyaannya dalam kontes bonsai apakah katakan bonsai itu termasuk bagian dari unit bonsai wajib atau tidak kalau ia tahu memberikan gambaran bentuk atau desain yang terlihat antara tatakan bonsai wajib dan bonsai bisnis tidak harus tidak semua harus pakai tatakan biasanya biasanya yang sudah pakai tatakan itu sudah di tingkat bintang atau minimal utama kalau masih di Madya sama regional nggak perlu lah menurut saya nggak perlu tapi itu dinilai nggak Pak nggak atau secara keseluruhan itu kan hanya untuk mempercantik aja yang penting itu apa Mas kalau potnya potnya harus sesuai dengan pohonnya pot ya ya kalau potnya gede pohonnya cili kecil gitu kan nggak seimbang seperti orang pakai celana gombor terlalu besar mungkin ada hubungannya tapi tidak tidak dinilai itu pohon kecilnya itu enggak cuma nanti itu akan menjadi indah karena penonton yang menilai nanti penonton wah tapi di juri tidak ada nah ini satu lagi dari La Sumarna Adru bonsai kalau pohonnya belum tahu namanya atau jenisnya boleh ikuti bonsai yang enggak apa-apa silahkan asal dia memang sudah berkarakter bonsai jangan untuk pendaftarannya itu gimana oh nggak apa-apa nanti bisa akan akan dicari tahu kalau belum ada nama ya dikasih nonim NN jadi belum ada nggak masalah asal-asal jangan misalnya pohon kelapa yang kerdil diikutkan itu enggak boleh karena standar bonsai itu ada batang ada cabang ada ranting pohon kelapa pohon pisang adenium nggak bisa enggak bisa enggak bisa adenium ada kelas adenium sendiri enggak bisa masuk ke bonsai berarti kelapa ya kelapa kan enggak ada capangnya itu pisang kan enggak ada adenium cuman daun nah anteriorium cuman daun nah biasanya kalau untuk ini dari Mas Nova kriteria apa saja yang harus ditemui saat nanti dia tidak ada kriteria menurut Anda bagus ya silahkan daftar tapi tetap harus dipersiapkan oh iya enggak lho dia tidak mau persiapkan enggak diterima kok tapi kan akhirnya jadi pengembira buangin duit buangin duit nah ikut pendaftaran mesti bayar dan pasti kalah karena sekarang ini Indonesia ini orang-orang Indonesia penggemar bonsai itu sudah pintar-pintar Mas dia kalau pohonnya tidak bagus dia tidak akan ikut dalam pameran buat ini maksimal umumnya itu kenapa pameran itu pendaftarannya mahal dan transportasinya mahal satu pohon kalau kira-kira jarak 300 km dari Roma kita mengikut sertakan itu minimal transportasi itu 500 sampai 1 juta pendaftarannya 400 ribu itu 1,5 juta belum biaya makan sopir dan lain sebagainya ini mah 2 juta dan ini poin kita gondrong tidak karo-karo ayo mending tidak hidup ini pertanyaan dari Mas Trisna dalam satu kontes apakah jaya bisa mempengaruhi nilai apa gaya bisa mempengaruhi nilai sama kayak tadi enggak ada pengaruh enggak ada pengaruh yang penting gayanya itu misalnya formal bunjin gitu enggak ada pengaruhnya asal mereka itu terlihat indah ya nilai 1 juta tapi juri juga enggak nanya gayanya ya Pak tidak ada juri tidak nanya gaya kalau syarat ikut pameran enggak ada syarat ya siapapun boleh ikut ya cuman kita ini memberikan sedikit aturan itu bukan untuk syarat namanya kalau memang tidak sesuai jangan ikut kalau kita belum menurut kita belum baik saya enggak usah ikut buang-buang duit saya sebagai ketua dewan juri tidak 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 memberikan itu nanti malah juga di malu-maluin oleh penonton ini saya lanjutkan pertanyaan Mas Yayus jika sebuah pohon sudah dapat sertifikat di ajang kontes jadi sertifikat atau buku nilai itu adalah perjalanan perjalanan pohon jadi setiap kali ikut pameran kan tercatat disitu rapot namanya itu untuk dibawa pulang telah dinilai diisi oleh juri terus kita bisa bisa melihat dimana kelemahan pohon kita kita perbaiki disitu jadi tidak tidak ada 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 lengkap dan juri menulis misalnya gerak dasar 70 atau 60 ini gerak dasarnya jelek nah kita perbaiki gerak dasarnya atau kita bisa bertanya kepada juri pada saat sebelum tidak bertugas ini ini apa sih harus saya perbaiki terhadap kontra ya kan gitu itu buku rapot sekarang pertanyaan kedua apakah boleh mengikuti pameran silahkan itu tidak ada pameran lain berarti tidak membawa buku rapot iya dia punya rapot sendiri dia mungkin punya rapot sendiri gitu loh tapi boleh jadi ini sertifikat pbp ini tadi yang rapot itu untuk pimpas pbp ini juga untuk naik kelas iya iya ada syaratnya tadi ya iya berarti kayak tadi pak kan harus dapat bendera merah di kelas kembangannya bisa lagi menaik kembangannya iya 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 berarti sertifikatnya ke kampung itu di bawah di bawah setiap kali pameran di bawah kan nanti besok diisi lagi berarti perkembangannya untuk bukti juga kalau di iya bahwa ini sudah oke dari Madya dia boleh masuk ke utama ini dari Mas Kedimas Habimanyu ini ceritanya buat apakah penempatan kanopi mahkota di belakang diantara kanopi atau mahkota lain diperluakan boleh boleh gini bonsai itu adalah seni dan tidak pernah salah anda buat bonsai itu tidak ada yang salah tidak ada cuman anda lihat setelah anda buat itu lucunya indah tidak tapi kalau salah lucu pun tidak salah tidak ada yang salah dalam pembuatan bonsai bagaimana dengan pakem-pakem itu iya pakem-pakem itu kan pakem kalau anda mau diluar pakem ya boleh tapi bisa hasilnya indah tidak bonsai kan seni hasil akhir itu adalah keindahan rasa orang itu 10 bilang 9 itu bilang baik nah 10 9 bilang jelek itu akhirnya jelek tapi salah tidak 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 pernah salah saya katakan tidak pernah salah membuat bonsai itu tidak ada yang salah gitu jadi mau kanopi dimanapun berarti kalau misalnya saya ada niat untuk menteri saya coba ikut kontes itu kan di kontes itu kan ada priteria penyelitian yang kuat tadi itu bisa dibirukan gak untuk yang berarti itu satu berat dasar dua keserasian tiga penampilan empat penjiwaan nah berarti kan kita harus ngikutin itu bapak istilah pakem itu yang pakem iya 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 cuman kan kita melihatnya mau pakem tapi kalau tidak sesuai dengan pakem jelek tidak gitu loh ini hanya untuk kontes aja ya enggak hanya untuk pegangan bawa ranting pertama kiri ranting kedua kanan ranting ketiga itu belakang ini kan untuk dimensi bahwa bonsai itu tiga dimensi bagusnya seperti itu kalau kamu bikin cuman dua tok ya hape tapi tidak bagus gitu loh gak salah juga ya gak ada orang yang menyalahkan untuk orang bikin bonsai misalnya mas es beli pohon sudah juara nasional masih gak senang di restyling boleh gak potongin semua boleh siapa yang ngelarang tapi kalau beli lukisan mas es beli lukisannya Basuki Abdullah waduh bibirnya kurang merah tambahin lipstick salah salah itu sudah tidak asli tapi kalau beli bonsai udah beli harganya 500 juta tekan rumah aku rasa seneng gaya nih tak guntingi semua boleh itu perbedanya disini ya cukup ya sama-sama bye bye bye